Aini Yunistisia, balita berusia 4 tahun ini meregang nyawa dengan tragis di tangan sang ibu tiri yang memukulinya hingga tewas menggunakan talenan dan pipa paralon. Meski terus menangis ketika diperiksa, NL sang ibu tiri menganggap pukulan dan tendangan itu sebagai hal biasa karena kondisi sikisnya yang sedang lapil. Ini kenakalan mereka yang bikin emosi mbak gak terpendali. Ini kenakalan mereka yang biasa, saya sayangnya dia yang tidak terkontrol, saya tidak terakhir. Ironisnya, ayah kandung korban sama sekali tidak mengetahui perilaku keji istri barunya yang tengah hamil 6 bulan ini. Ia bahkan sempat menyangkal dan membela sang istri, serta menyatakan anaknya tewas karena bertengkar dengan kakaknya. Ibu kandung korban lah yang melaporkan kecurigaannya pada polisi setelah melihat luka-luka di tubuh anaknya. Atas tindakan ayah korban, keluarga melaporkan tindakan penelantaran sang ayah kepada polisi. Kasus ini menisahkan pertanyaan, mengapa kedua balita Aini dan kakaknya harus tinggal dan diasusi ibu tiri yang akhirnya berlaku keji? Apa sebenarnya landasan hukum jatuhnya hak asuh pada kasus perceraian? Perceraian yang menjadi langkah terakhir pasangan ketika rumah tangganya dilanda krisis jelas meninggalkan banyak masalah. Mulai dari tarik ulur harta gonogini hingga perebutan hak asuh anak. Pengadilan harusnya memutuskan dengan bijak, di tangan siapa? Si anak harusnya diserahkan. Dalam undang-undang perkawinan memang tidak dijelaskan khusus tentang hak asuh anak. Pasal 41 ayah 2 hanya menyebutkan pihak ayah wajib bertanggung jawab pada biaya pemeliharaan dan pendidikan dibantu sang ibu. Namun kompilasi hukum Islam yang kerap diadopsi di Indonesia menyebutkan, anak-anak di bawah usia 12 tahun menjadi hak sang ibu. Bila berusia di atas 12 tahun, si anak bebas menentukan sendiri siapa yang akan mengasuhnya. Sementara biaya pemeliharaan pasca perceraian tetap ditanggung sang ayah. Lebih jauh, hakim juga harus mempertimbangkan keputusannya berdasarkan fakta dan bukti atas perilaku dan pola asuh orang tua, termasuk faktor psikologis hingga kemapanan material. Perlindungan bagi si anak pun masih diperkuat dengan pemberian hak bagi keluarga kandung hingga keluarga derajat ketiga untuk mencabut kuasa hak asuh jika ditemukan alasan kuat, termasuk perlakuan kasar pada anak. Semua tindakan itu pun hanya boleh dilakukan orang-orang dewasa tanpa melibatkan anak-anak, agar anak terhindar dari rasa trauma atas perpisahan orang tuanya. Kalau secara aturan, anak seharusnya diibunya, karena masih umur 4 tahun dan 8 tahun. Nah, seringkali memang dalam kenyataan, perempuan tidak mampu meyakinkan pihak laki-laki bahwa dia mampu mengasuh anaknya. Nah, di sisi lain juga ada upaya-upaya paksa dari pihak laki-laki untuk mengambil alih anak dari pengasuhan ibunya. Apapun alasannya, perceraian jelas akan menisahkan masalah bagi anak-anak. Namun semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, hingga pemerintah, harus berkomitmen penuh untuk menjamin hak dan keselamatan anak-anak. Jangan sampai ada lagi nyawa bocah-bocah tak berdosa melayang karena salah asuhan. Tim Liputan, Trans7.